Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman dengan saya di channel seat 7 production untuk video kali ini saya coba mampir di konveksi teman saya tempat sablon ambing store ya lokasi ada di sampung sari oke untuk video kali ini saya bakal membahas apa saja sih yang dibutuhkan untuk seorang tukang sablon bagi pemula ya nanti kita lihat-lihat ke dalam sama dari depan apa saja yang perlu kalian butuhkan atau kalian gunakan saat menjadi seorang sabloners atau tukang sablon yuk jangan lama-lama jangan lupa di like subscribe dan komen oke seperti ini ya teman-teman pusat kaos polos grosir ecer aming store ini lokasi ada di tegal sari rt3 rw3 desa sambung sari kecamatan walahari kabupaten kendal kalau kalian bingung dengan lokasi ini kalian bisa buka di map tulis saja aming store ini ya jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar tentang sablon kalian bisa lihat-lihat ke dalam apa saja yang kalian butuhkan untuk jadi tukang sablon ya kita lihat dari depan ini ada screen kelihatan screen ini fungsinya untuk menggesot ya sebagai medan gambar yang mau kita buat dan ada rakal rakal untuk menggesot oke langsung saja kita ke kiri ini ada meja sablon ini yang digunakan disini ada meja sablon Thailand oke nah seperti ini biasanya tukang sablon ada yang banteng ada yang ril ada yang telah telah itu seperti ini cus oke kelihatan teman-teman ini meja Thailand jadi kegunaannya nanti screen ini oke kita coba ambil satu cus disini ini kan ada presisi dua presisinya ini bawah sama atas ini mudah sekali tinggal dipresisikan atas bawah seperti ini nanti otomatis gambar yang kalian gesot itu sudah sesuai dengan mal yang sudah kalian buat kurang lebih seperti ini dan rakal tadi itu fungsinya untuk menggesot gambar agar masuk ke median taus yang ada di bawah kurang lebih seperti itu seperti ini oke terus apalagi yang kalian butuhkan kita coba cek lokasi di aming store salah satunya kalian harus menyediakan rak mungkin kalau kalian pengen nyetok di rumah ini berfungsi untuk setok kaos polos kalian atau bahan kalian disini ada sampel jadi ada gantungan untuk sampel baju kalian jadi buat kalian yang mau order atau kalian pengin cari kaos polos kalian bisa langsung datang ke aming store nanti nomornya saya taruh di bawah ya untuk lokasinya ada di sambung sari oke ini mesin cutting polyflag kita coba buka seperti apa mesin cuttingnya terus jadi kalau kalian mau order satuan jangan takut disini langsung jadi bisa ditunggu satu hari jadi mesin cutting polyflag jika kalian suka sama order sesatuan jangan takut ready kaos ready mesin cutting ready nanti kita tinggal di press di bawah seperti ini dan untuk kalian yang pengen usaha sabun dengan cara gesut yang seperti depan tadi itu ini ada beberapa obat sablon dari cara pembuatan screen ini obat sablon untuk warna dan tidak ketinggalan mungkin kalian butuh laptop atau komputer untuk medan kalian membuat desain seperti ini jadi apa saja yang kalian butuhkan yang pertama awal kalian buat desain itu pakai laptop atau pakai pc keduanya kalian harus punya alat gesut sablon bisa pakai banting atau taylan atau satuan kalian bisa pakai mesin cutting dan seterusnya untuk finishing kalian bisa pakai press ini untuk model awal usaha sablon mungkin 5 juta cukup untuk awal jadi kalian buat mesin sablon banting satu meja sablon dua screen sama rackle sama mesin press itu sudah mewakili kalian untuk usaha sablon atau kalau 5 juta kalian belum ada kalian bisa nginduk dulu atau kalian order masukkan ke aming store untuk sales nomornya ada di bawah jadi kalau kalian pengen jadi maklar atau pengen oke lah saya ada orderan tapi saya belum punya alat atau modal kalian bisa langsung saja order di aming store oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like subscribe dan komen sampai jumpa di video kita yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh